Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Bahas nasib Eric Ten Hag, petinggi MU Gelar Meeting di London Para petinggi Manchester United dikabarkan melakukan pertemuan di kota London guna membahas terkait masa depan Eric Ten Hag sebagai manager team. Pemilik Manchester United, termasuk Sir Jim Ratcliffe dan Joel Glazer, dijadwalkan mengadakan pertemuan eksekutif di London pada Selasa, 8 Oktober 2024. Pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh sejumlah petinggi klub lainnya seperti CEO Omar Berada, Sir Dave Brailsford, Direktur Olahraga Dan Ashworth, dan Joel Choss. Agenda ini bukan pertemuan mendadak, melainkan telah direncanakan sebelumnya, dengan pertemuan terakhir diadakan bulan lalu di Barcelona. Namun, rapat kali ini menjadi sorotan besar karena bertepatan dengan performa buruk Man United. Tim arahan Ten Hag belum meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan rincian 4 kali imbang dan 1 kekalahan di Liga Inggris serta Liga Eropa. Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai masa depan manager asal Belanda tersebut. Meskipun begitu, menurut laporan Telegraph, posisi Eric Ten Hag masih cukup aman untuk saat ini. Tidak ada indikasi bahwa masa depannya sebagai pelatih MU akan dibahas secara negatif dalam rapat nanti. Meski tim hanya meraih hasil imbang melawan Aston Villa pada akhir pekan lalu, manajemen klub tampaknya belum berencana untuk memecatnya dalam waktu dekat. Ten Hag, yang mulai melatih Manchester United sejak 2022, telah membawa tim meraih gelar Piala FA dan Piala Liga Inggris. Namun, performa di Liga Inggris menjadi tantangan besar, terutama setelah tim finish di posisi ke-8 musim lalu. Saat ini, Man United berada di peringkat 14 klasemen Liga Inggris dan posisi 21 di Liga Eropa, menambah tekanan terhadap manager 53 tahun ini di tengah performa buruk tim. Lima pelatih berstatus pengangguran yang bisa gantikan Eric Ten Hag di MU. Pendukung mulai mempertanyakan apakah Ten Hag masih pantas memimpin setan merah. Desakan untuk mengganti pelatih asal Belanda itu masih terus berkumandang. Jika manajemen klub memutuskan untuk menggantinya, ada beberapa pelatih papan atas yang saat ini sedang menganggur. Pelatih-pelatih ini memiliki pengalaman melatih klub besar dan tak terikat dengan tim manapun. Pengalaman dan rekam jejak mereka membuat mereka menjadi kandidat potensial untuk menggantikan Ten Hag. Manchester United mungkin bisa mengambil salah satu dari mereka untuk membawa perubahan di Old Trafford. Berikut ini lima pelatih yang berstatus tanpa klub yang bisa menjadi pilihan Manchester United. 1. Thomas Tuchel Thomas Tuchel adalah pelatih yang dikenal karena pendekatan taktisnya yang cerdas dan fleksibel. Ia memiliki pengalaman yang bagus di Liga-Liga Top Eropa, terutama saat membesu Chelsea. Tuchel berhasil meraih trofi Liga Champions bersama Chelsea. Juru taktik asal Jerman tersebut juga memenangkan gelar Ligue 1 bersama PSG dan Bundesliga dengan Bayern München. Tuchel memiliki kemampuan untuk mengadaptasi strategi permainan dan membangun tim yang solid. Ia bisa memberikan stabilitas dan kesuksesan jangka panjang bagi Manchester United. 2. Graham Potter 3. Gerrit Southgate 4. Massimiliano Allegri Massimiliano Allegri adalah pelatih yang berpengalaman. Juru taktik asal Italia tersebut telah meraih kesuksesan di seri A dengan Juventus. Allegri dikenal dengan taktik defensif yang solid dan kemampuan untuk mengelola pertandingan dengan baik. Ia juga sudah punya pengalaman menangani klub besar seperti AC Milan dan Juventus. Jika diangkat, Allegri bisa membawa stabilitas defensif yang dibutuhkan Manchester United sambil mempertahankan ambisi untuk bersaing di posisi atas Liga. 5. Sefi Hernandez Kecaman Paul Scholes usai MU 5 laga beruntun tanpa kemenangan. Pemain baru semuanya ampas. Paul Scholes benar-benar kesal melihat performa Manchester United yang kini tercatat 5 kali beruntun tak bisa meraih kemenangan. Scholes pun mengecam performa para pemain baru setan merah. Terutama di lini depan, saya rasa kualitasnya tidak ada. Kita kembali ke tim paling sukses, mereka mampu mencetak gol. Apa yang sudah kami cetak? 5 gol dalam 7 pertandingan. Keujar Scholes kepada Supersport. Sekarang kami punya 3 atau 4 penyerang yang bisa memberi Anda 20 gol. Jadi Anda melihat 80 gol per musim di sana, dan saya tidak melihat itu di lini depan Manchester United. Lihat? Hojlun baik-baik saja. Tapi apakah dia akan melakukannya? Mencetak 20 gol untuk Anda? Saya rasa tidak. Zirkze, siapa dia? Apakah dia pemain nomor 9 atau nomor 10? Apakah dia akan memberi Anda 20 gol? Saya kira tidak. Saya pikir mereka lebih mengandalkan harapan daripada kualitas yang terbukti, dan mereka menghabiskan begitu banyak uang juga. Di tandasnya. Jumlah uang yang sangat besar dan beberapa dari mereka tidak bisa masuk ke tim. Anda membayangkan ugar terdatang ke klub yang seharusnya mengubah cara lini tengah dia tidak memainkannya. Jika cam Scholes. Delick, 50 juta pound sterling dan dia tidak memainkannya. Ia lebih memilih Johnny Evans yang berusia 36 tahun ketimbang dia, Delick. Martinez, ten heck membawanya ke klub. Apa yang dia pikirkan hari ini? Johnny Evans bermain, mengguair starter, Lindelof masuk sebelum dia. Ini benar-benar sebuah kekacauan rekrutmen, itu kasnya. Bukti Statistik Buruknya Performa Bruno Fernandes Bruno Fernandes hampir mencetak gol saat Manchester United berjumpa Aston Villa, Minggu, 7 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Namun, secara keseluruhan, performa sang kapten bisa dibilang jauh dari kata meyakinkan. MU bertemu Aston Villa pada pekan ke-7 Premier League 2024-2025. Laga di Villa Par itu berjalan cukup menarik, walau tidak ada gol yang tercipta. Beberapa peluang bagus hadir. Bruno Fernandes bermain penuh pada laga tersebut. Dia terbebas dari sanksi kartu merah yang didapat pada laga melawan Tottenham. Hanya saja, Bruno Fernandes gagal memberi kontribusi optimal bagi MU. Selain satu peluang yang mengenai Mr. Gawang, hampir tak ada kontribusi besar yang dibuat Bruno Fernandes pada aspek menyerang. Dia gagal mencatat satu pun umpan kunci. Bruno Fernandes jadi figur penting di lini tengah MU. Pemain 30 tahun itu diharapkan jadi otak serangan setan merah. Namun, yang terjadi pada awal musim 2024-2025 ini jauh dari harapan. Hingga pekan ketujuh, Bruno Fernandes baru bikin satu asist. Bahkan, dia belum mencetak satu gol sama sekali di Premier League. Padahal, pada tujuh laga itu, Bruno Fernandes selalu bermain sejak menit awal. Bruno Fernandes hanya dua kali tidak bermain penuh yakni lawan Brighton, 79 menit, dan Tottenham, 42 menit, karena menerima kartu merah. Berikut adalah catatan statistik Bruno Fernandes pada tujuh laga awal Premier League 2024-2025. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.